Bung Air Langga, jadi siapa sih sebenarnya menurut analisis Anda yang mau merebut Pak Jokowi ini? Kalau saya sih melihat bukan persoalan secara lebih tegas merebut atau merebut, tapi tadi saya utarakan bahwa ada satu koalisi kekuatan politik yang mengidentifikasikan diri. Itu siapa kekuatan politik itu? Kalau kita melihat yang terakhir ini adalah Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju. Jadi ketika misalnya merubah tagline-nya dari Koalisi Indonesia Maju, itu menunjukkan mencoba mencari kedekatan dengan Pak Jokowi. Ya kan memang dekat? Ya kalau kita melihat bahwa itu semakin penting bagi koalisi tersebut, karena kemudian dukungan politik luar biasa dari publik pada saat Pak Jokowi ingin mengakhiri kemimpinannya. Sehingga kemudian Pak Prabowo tidak ingin mendetifikasikan dengan suara-suara yang hendak melakukan perubahan atau perbedaan jalan politik dengan Pak Jokowi. Oke, silakan Bung Andri. Jadi bagaimana pandangannya? Jadi begini, Pak Prabowo itu kan menterinya Pak Jokowi. Lalu Pak Erlangga ketemu Partai Glokar menterinya Pak Jokowi. Bang Zulhas menterinya Pak Jokowi, mitra saya di Komisi 6. Lalu Gus Muhaimin punya banyak menteri yang juga menterinya Pak Jokowi. Kader PKB banyak yang jadi menteri Pak Jokowi. Profus Real. PBB juga punya kader sekjen yang jadi wakil menteri di Kabinet Pak Jokowi. Jadi memang faktanya partai-partai yang mendukung Pak Prabowo di Koalisi Indonesia Maju ini memang bagian dari Pak Jokowi. Pak Jokowi. Kan itu diakui oleh Pak Prabowo. Kita bagian dari kimia Pak Jokowi. Nah, apa yang salah soal itu? Lalu Pak Prabowo selama 3,5 tahun, Bahas Budiman, Bekerja membantu Presiden. Beliau melihat bahwa ternyata Pak Jokowi itu bersungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Dan cara beliau memerintah itu tepat. Dan Pak Prabowo secara jujur menyampaikan saya secara jujur tidak malu-malu mengakui saya belajar banyak dengan Pak Jokowi. Sehingga beliau memutuskan untuk mengambil kebijakan bahwa beliau akan melanjutkan program-program pemerintahan Pak Jokowi. Apa yang salah soal itu? Kalau hal yang baik, kita lanjutkan, kita teruskan apa yang salah? Jangan sampai yang sudah baik dibangun Pak Jokowi, lalu kita tarik lagi ke titik 0 di 2024. Oke, baik-baik. Silahkan, Bu Erlega. Ya, persoalannya bukan saya tidak bilang itu salah. Dan ini bukan persoalan benar atau salah. Tapi? Tapi saya melihat bahwa ada kepentingan dalam Pilpres saat ini untuk mengidentifikasikan dirinya dengan platform ataupun kemajuan-kemajuan yang ada pada Pak Jokowi. Dan ini berbeda konteksnya dengan apa yang berlangsung pada 2014 dan 2019. Oke. Karena pada saat itu kemudian mengambil posisi yang kontradiktif. Nah sekarang, kemudian ada kebutuhan, ada rasionalitas politik. Kepentingan rasional saya bilang, untuk koalisi ini untuk menjajarkan atau kemudian mengidentifikasikan dengan Pak Jokowi. Kan nggak, tapi nggak ada yang salah kan? Saya nggak bilang benar apa salah. Oke. Ada kepentingan politik dari koalisi ini, atau seperti itu. Baik, Bung Adian. Kalau Bung Adian lihat, kalau tadi Bung Andri mengatakan, memang Pak Prabowo dan memang timnya Pak Jokowi dan ingin meneruskan Pak Jokowi. Dan itu dianggap oleh Bung Erlangga upaya untuk mendekatkan lah. Kalau Anda lihatnya apa sih sebetulnya? Ya, sebenarnya kan begini ya. Seperti misalnya, kenapa sih kemudian Jokowi berbicara di depan sidang MPR? Membantah seluruh yang coba menggunakan sama Jokowi untuk menjustifikasi di bentuknya koalisi atau apapun lain. Itu kan sebenarnya karena sebelumnya Pak Hasim sampaikan bahwa ada izin, ada restu, ditafsirkan oleh yang lain, ada perintah dari Jokowi. Nah, apa? Kalimat-kalimat seperti ini yang kemudian bisa ditafsirkan banyak, bahkan mungkin oleh teman-teman pengamat politik sekalipun. Dan itulah yang kemudian membuat Jokowi merasa penting untuk membantahnya dalam pidato kenegaraan dia. Kalau tidak dianggap penting, dia tidak akan bantah dalam pidato kenegaraannya. Dia bantah saja dalam konfensi pers biasa. Kenapa harus dia bantah dalam pidato kenegaraan? Karena yang berbicara itu punya kapasitas yang tidak umum gitu loh. Secara posisi politik di partai lain seperti itu. Dan dia bantah. Dan sampai saat ini kan yang menyatakan bahwa koalisi itu terbentuk atas izin dan restu Jokowi tidak pernah membantahnya. Tidak pernah menarik mendali ucapannya. Apakah kemudian itu sebuah hal yang baik? Gitu loh. Pernyataan itu membuat Presiden harus menggunakan, mementum pidato kenegaraan, mengklarifikasi. Dan sampai sekarang tidak ada tuh pernyataan maaf atau apapun. Bunga Ndian, Anda kan cukup dekat dengan Pak Jokowi dan sering berkomunikasi. Apakah mungkin secara politik memang Pak Jokowi akan meninggalkan Megawati? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bagaimanapun juga kan, apa ya. Kalau bisa dibilang hubungan Jokowi dengan PD Perjuangan dan Ibu Ketua Umum kita itu betul. Seperti yang bilang Mbak Puan, itu memang sudah hubungan ibu dan anak. Ada banyak keistimewaan dan kesempatan yang diberikan oleh partai ini oleh Ibu Megawati kepada Jokowi yang bahkan tidak didapatkan keistimewaan yang sama oleh anak cucu Bung Karno sekalipun. Oke, tapi kalau menurut arah Ibu Ketua Umum terhadap kader PD Perjuangan terhadap Pak Jokowi seperti apa? Maksudnya gimana? Arahannya. Arahannya gimana maksudnya? Arahannya dari Ketua Umum terhadap kader-kadernya terhadap hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Loh sampai sekarang kita masih diminta untuk menjaga Jokowi. Kita jaga betul. Bagaimanapun juga kan, gimana ya? Bagaimana sih pandangan kita terhadap Jokowi? Memangnya dia mau menukar sekian banyak keberpihakan PDI Perjuangan pada dirinya, pada keluarganya, dan pada anaknya hanya karena beberapa puji-pujian dari partai lain yang dalam catatan dia juga pernah berkali-kali menghina dirinya kok. Mengolok-olok dia. Menertawakan dia. Dan Jokowi ingat itu. Dia ingat. Itu dikutip juga dalam pidato kenegaraan dia. Dia ingin sampaikan dalam pidato kenegaraan dia. Saya masih ingat loh yang kalian sampaikan pada saya. Saya masih ingat loh hinaan-hinaan itu. Saya masih ingat loh olok-olok itu. Artinya, walaupun kemudian sudah berjalan sekian lama, dia tidak lupakan itu. Termasuk misalnya begini. Oke. Kita akan melaksanakan, melanjutkan program-program Jokowi. Program yang mana saja yang kalian siap lanjutkan. Oke. Karena salah satu program dia adalah menyelesaikan pelanggaran HAM loh. Makanya dia putuskan 12 kasus pelanggaran HAM berat kan. Itu kan harus dia selesaikan. Kita akan uji nanti, rakyat akan menguji nanti, siapa yang akan sanggup menyelesaikan itu. Oke. Bung Eros, pertanyaannya adalah kalau memang ada dugaan atau kecurigaan ingin memecah belah Presiden Jokowi dengan Ketua MPD Perjuangan Megawati. Siapa sih bagi dampaknya bagi publik? Dan apakah memang siapa yang dapat keuntungan dan siapa yang kemudian bakal dirugian tapi jawabannya setelah jeda berikutnya?